Ratusan siswa di sekolah dasar negeri 5 Subagan, Kabupaten Karangasem yang sedang belajar tiba-tiba panik menyelamatkan diri lantaran terjadi gempa bumi. Mereka berlindung di bawah meja saat terjadi gempa agar tidak tertimpa bangunan. Setelah kondisi melandai, mereka berlarian keluar kelas dan berkumpul di titik yang telah ditentukan. Namun aksi para siswa ini hanyalah sebuah simulasi evakuasi terjadinya gempa bumi. Langkah kesiapsiagaan bencana ini dikenalkan sejak dini, mengingat wilayah Bali, khususnya Karangasem, kerap dilanda gempa. Selain itu, sosialisasi dan simulasi ini juga sebagai peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB Tahun 2022 yang diperingati pada tanggal 26 April 2022 dengan menyuarakan sirine dan kentongan secara serentak. Hari kesiapsiagaan bencana, sudah tentunya sosialisasi kepada usia dini sangat kita harapkan. Sehingga anak-anak kita, adik-adik kita lebih awal mengetahui potensi bencana yang ada di Kabupaten Karangasem. Misalnya kita memiliki gunung berapi yang sudah tentunya masih aktif, sampai kapapun masih aktif, tetapi bagaimana pengetahuan adik-adik kita sangat berguna untuk bekal hidupnya di Kabupaten Karangasem. Juga kita juga potensi bencana gempa bumi yang sulit kita prediksi karena kita masuk dalam jaringan sesar yang memudahkan kita terjadinya gempa bumi, baik gempa bumi yang akibat gunung berapi vulkanik, maupun gempa bumi yang akibat pergeseran di dalam tanah patahan atau gempa yang dikabatkan titik sumbernya di wilayah lain. Untuk kesiapan, kesiagaan bencana tetap akan diprogramkan, mungkin setiap hari Sabtu, kami akan berikan waktunya untuk melaksanakan simulasi edukasi tentang kesiapan, kesiagaan bencana. Nah, kita berterima kasih kepada BEMDA, terutama Bapak Bupati, Bupaten Karangasem, khususnya Badan Pendamulangan Bencana Daerah. Dengan simulasi seperti ini, diharapkan masyarakat paham untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, agar tidak menimbulkan korban jiwa. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali Terima kasih telah menonton!